ya terus gua akan ngeboot karena gua ngambil skill kalau kita on time maka kita akan dapet oke kita harus rem ini gua rem penuh temen-temen ya dan disini push oke 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 hop lihat ya temen-temen ya terkuah ngelangin jalan temen-temen halo temen-temen welcome back tulang gaming temen-temen ya dimana temen-temen bisa mendapatkan kualitas tayangan video yang terbaik yang kita bisa rekam temen-temen ya dan sekarang gua pengen ajak lu semua bermain di game American Simulator ya American Truck Simulator temen-temen yuk kita lanjut aja ya tadi gua udah pilih drive udah pilih drive disini temen-temen oke nah jadi kita disuruh trailer kita ya ini gua dalam misi apa namanya ini gua dalam misi misi itu misi apa pengiriman barang ya dimana barang-barang bekas nah disini truck gua ini truck gua bagus banget tuh ya jadi buat temen-temen yang yang bisa menikmati tampilan visual yang terbaik ya boleh konton di kualitas full HD temen-temen dan kita lanjut aja ya kita langsung langsung hidupin mesinnya temen-temen oh mesinnya udah hidup dari tadi temen-temen ya oke oke kita gas dulu temen-temen oke semua dalam keadaan bagus oke ya kita masukin gigi oke kita jalan temen-temen ya sip mantap mantap temen-temen ya oke kita kesini ya Nah sekarang kita harus ke kanan oke kita lihat dulu kiri kanan nggak ada mobil ya ada mobil dan kita lanjut ke kanan temen-temen game ini salah satu game yang terbaik yang gua suka ya temen-temen ya karena game ini bener-bener real dari efeknya visualnya grafisnya ini sangat bagus banget temen-temen Nah kalau temen-temen ngikutin game ini di video video pertama kedua dan ketiga ya di video ini bener-bener eh gua melakukan upgrade rekaman yang terbaik temen-temen ya meskipun eh apa namanya meskipun eh hasilnya besar nggak apa-apa lah ya bagaimanapun kan tujuan gua adalah memberikan tampilan yang terbaik buat temen-temen gitu ya Oke disini gua lagi ngerem dulu kita ada lampunya lah ya kita nggak boleh langsung ke itu temen-temen ya Nah disini kita disuruh belok kanan Nah gua lanjutin lagi ya temen-temen jadi kita itu nggak boleh apa secara prinsip nih ya gua ya enggak gua sih nggak mau kasih yang tampilan kurang baik lah sama temen-temen gua berupaya di channel gua tampilin video-video yang dengan kualitas perekaman terbaik yang komputer gua bisa karena gua disini masih main di dual core ya temen-temen ya kalau dual core itu kan temen-temen tahu sendiri ya sambil ngerekam sambil main game dan kita kualitas Ultra temen-temen ya jadi bukan kualitas sembarangan tapi bener-bener kualitas Ultra temen-temen Nah disini apa namanya kenapa gua suka game ini ya karena memang yang pertama ya sesuai dengan speed komputer gua temen-temen ya kedua tampilannya itu oke temen-temen ya terus ketiga banyak sekali fitur-fitur yang bisa di manfaatkan di game ini teman-teman Oke ya jadi buat teman-teman yang suka dan ikuti petualangan gua di game ini ya boleh kasih like dan subscribe ya temen-temen Oke sebentar ya di sini sih bensin kita sih tinggal setengah sih ya tapi biarin nanti aja kita isinya ini kita masih 200 kilo temen-temen tuh 200 196 km oke kita ke sini temen-temen kalau gua di sini itu berupaya ke persis seperti main pakai apa namanya temen-temen pakai ini ya pakai apa pakai setir gitu ya temen-temen jadi berupaya kasih permainan yang enak gitu buat temen-temen nah lihat nih temen-temen ya pemandangannya gua akan ajak temen-temen lihat pemandangan luar oke lihat tuh pemandangan luar ya oke memang kalau dari luar ini agak susah temen-temen ya gua mesti berpatokan berpatokan pada garis lu lihat temen-temen boleh lihat deh situasinya tuh rame banget kan hai hai oke ya seru ya game ini seru ya Nah kita bisa pilih kayak mode GTA begitu deh temen-temen ya apalagi gua yakin ya ini kayak mendung gimana gitu ya temen-temen ya gua yakin ibaratnya temen-temen juga bisa merasakan visual yang gua rasakan saat ini temen-temen nah buat temen-temen yang belum like dan subscribe boleh like dan subscribe temen-temen karena untuk men-support ya channel ini supaya bisa kasih kualitas yang terbaik ya di sini gua rekam dengan kondisi yang bener-bener apa adanya ya oke di sini gua disuruh oh ini ya temen-temen ya timbang ya oke disuruh nimbang nih temen-temen empty loaded oke loaded berarti kita disini temen-temen ya oke wih di kita disuruh nimbang temen-temen oke ya 33 ton oke temen-temen ya kita udah melakukan timbangan temen-temen ya kita udah melakukan timbangan oke 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 oh untung aja ya melihat spion dia jadi game ini menarik banget ya temen-temen ya gak tau gimana dari banyak game yang gua install gua mainin temen-temen ya game ini bener-bener menarik hati gua lah ya menarik hati bahkan aduh gua kayaknya perlu anggarin yang setir-setiran itu temen-temen oke perjalanan kita masih panjang tadi kita udah melakukan cek timbangan berat ya tadi 33 ton ya nah disini tadi temen-temen ya gua ditemenin GPS yang udah ciamik banget GPS yang terbaik ya GPS yang bener-bener keren banget tiba-tiba tadi ada turun frame rate gua nggak ngerti tuh mungkin SSD gua udah kepenuhan orang sisa 50GB temen-temen SSD gua ya oke sementara kita masih disini ya temen-temen ya di belakang yang disebelah kiri gua tuh ada mobil menyelip ya gua persilahkan deh kalau bisa nyelip tapi ternyata dia nggak mau nyelip temen-temen oke kita nyelip aja kalau gitu sebelah kanan ya oh ternyata enggak teman-teman kita suruh belok kiri temen-temen suruh keluar jalur oke sorry sorry ya gua nggak kelihatan nggak kelihatan ini ya temen-temen nggak kelihatan apa nggak kelihatan mapnya oke ini kita masih lurus ya kan oke nice ya keren banget ya gua sangat suka banget wilayah Amerika ini ya temen-temen ya kiri-kanan kayak semacam padang gurun gitu ya temen-temen ya oke disini gua nggak gas gua belokin sambil terus pertama kali gua main game game ini itu tertarik main game ini itu karena gua ngeliat abang Nostai ya temen-temen juga pasti tahu kan Bang Nostai itu udah itu bener-bener ini temen-temen ya itu bikin kita itu terinspirasi lah aku juga jadi pengen ah gitu kayak bang Nostai gitu kan ya udah expert main game ini temen-temen ya apa YouTube dan subscribernya juga udah banyak ya temen-temen ya wih ada kuda temen-temen kuda pesapi itu ya disini gua pengen ngajak temen-temen itu lihat ya wuh mantap banget tuh ya perjalanan panjang ya untuk kita nganterin ya indah banget ya temen-temen ya indah banget suasananya apalagi ini kayak rada mendung-mendung gitu ya berawan gitu ya temen-temen ya ini sisa 45 kilo lagi nih temen-temen wow kita lewatin jembatan guys wuh mantap gua salut sih sama yang bikin game ini gua salut banget oke ini gua mesti masuk dulu ke kabin gua pengen lihat gua harus ke arah mana oke temen-temen ya ini gua masih lurus ini gua ambil ambil apa kiri oke itu udah masuk ke jalan biasa gitu ya oke oke temen-temen ya 18 kilo dan ini gua masih terus jalan ya terus gua akan ngebut karena gua ngambil skill kalau kita on time maka kita akan dapet oke kita harus rem ini gua rem penuh temen-temen ya dan disini push oke 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 lihat ya temen-temen ya trek lah ngalangin jalan temen-temen ya oke temen-temen disini kita belok ya belok di sini ya Oke teman-teman ya gua berupaya belok dengan sangat baik Oke Oke teman-teman fort colline discover wih kita mempunyai map baru ini temen-temen ya tako Ayo siapa yang makan takut kita ada di kota ada kuburan teman-teman ya rapi banget ya kuburannya ya mantep banget temen-temen tuh kuburan tuh ada gereja terus ada ada apa ini kayak semacam Walmart begitu Oke teman-teman ya itu itu tujuan kita ya kita lihat kita kasih dulu Oke teman-teman ya kita mau belok kesini Oke kita belok kesini kita rap dulu Oke Oke nice teman-teman ya wih jadi teman-teman Oke dan ini gua nggak tahu nih Oh di sebelah situ teman-teman oke oke sorry 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 gua tadi nggak ngeliat Oke enggak cukup oke gua mundur dulu ya karena aku nggak ngeliat tadi masih belok mana oke oke teman-teman ya oke teman-teman ya inilah perjalanan kita di video keempat ini ya teman-teman ya dimana di sini ya kita udah melakukan perjalanan 200 km ya butuh waktu 2 jam 56 menit dan menghabiskan bensin kurang lebih 100 literan teman-teman ya Nah di sini uang yang gua dapat itu 2680 experience nya 206 ya terus di sini juga dapat bonus ya dapat bonus itu teman-teman proviensi yaitu ketempatan waktu itu ya teman-teman ya lumayan jadi kita bawa pulang duit 2726 US dollar teman-teman ya Oke kita langsung continue dan disini kita lihat disini Germany 115 kita coba lihat dulu teman-teman ya eh eh apa namanya tuh truk dealer teman-teman ya truk dealer kita akan lihat di Colorado ya di Colorado ini ada kita lihat gue disini lagi nah ini dia teman-teman ya terkecil ya terkecil nggak ada kabinnya jadi cuman ada dua ini ini doang ya Nah gua pengen banget mobil ini teman-teman karena mobil ini kenapa tuh tampilannya tuh bener-bener ingetin gua sama Xenia gua teman-teman yang udah nggak ada lagi ya teman-teman ya Nah di sini ini aduh duitnya duit gua kurang jadi ada 1100 oh 115.000 dollar nah disini harganya 118.000 jadi ini masih kurang ya teman-teman ya kita butuh bekerja lagi jadi disini kita masih sabar-sabar ya dan disini gua akan save ya Oke teman-teman ya jadi thank you buat teman-teman yang ikutin video ini ya dari awal enggak di skip-skip ya support ya dan apa namanya buat teman-teman yang suka video ini kasih like dan subscribe juga boleh teman-teman ya Terima kasih untuk kemurahan hati teman-teman dan sampai jumpa di video kelima teman-teman ya Oke see you